Habib Bahar bin Smith Yang kabarnya diduga menganiaya anak di bawah umur Habib Bahar bin Smith ditahan polda Jawa Barat gara-gara menganiaya anak di bawah umur Selain Bahar, polisi juga menetapkan 5 orang lainnya sebagai tersangka Sekarang katanya ditahan di polisi ya Ada yang protes, ada yang setuju Kayaknya sih saat ini lebih banyak yang setuju Dimana dua diantaranya juga turut ditahan Penganiayaan ini terjadi pada Sabtu 1 Desember 2018 Di pesanten Tajul Alawiin, Kabupaten Bogor, Jawa Barat Dua ABG yang menjadi korban adalah MHU 17 tahun dan ABJ 18 tahun Nah, kita masuk aja ke penganian anak kecil ya Jadi gue udah nonton videonya Kalau lu belum nonton videonya itu anak kecil di Muay Thai lah Dengan alasan latihan bela diri Gue belum pernah lihat sih latihan bela diri seperti itu Tapi mungkin ilmu bela dirinya beda-beda I don't know Keduanya dianiaya Bahar dan sejudul anak buahnya Karena salah satu korban pernah mengaku sebagai Habib Bahar Di sebuah acara di Bali Dan ada dua hal Satu, gue setuju kalau seandainya penganian terhadap anak kecil Harus ditangkap oleh polisi Gue setuju Merasa tak terima namanya dicatut Bahar meminta anak buahnya untuk menjemput keduanya Dua, si anak kecilnya juga harus diberi pelajaran Karena begini, kalau misalnya gue Tiba-tiba ada orang yang pura-pura jadi gue ya Terus nyebarkan fitnah dan sebagainya Seperti yang dikatakan oleh Habib Bahar Bin Smith Itu kan anak kecil itu kan pura-pura jadi dia Nyetir mobil pakai kaki Pokoknya berbuat kurang aja Jadi merusak nama si Habib Bahar Bin Smith ini Ya kalau gue jadi Habib tersebut Gue juga pasti marah sih Kesal pasti Walaupun gak mungkin gue muay thai Waduh apa-apa anime hakim sendiri Kalau merasa dirugikan, mendingan lapor polisi Parah banget Tapi intinya, si anak kecil ini juga harus diberikan pelajaran Mungkin bukan penjara Tapi ada sebuah pendidikan mental Kalau yang protes mengatakan mungkin ini memang dicari-cari Sejak dulu kalah Supaya bagaimana caranya agar Habib Bahar Bin Smith ini Bisa masuk ke dalam penjara Soalnya kalau menghina presiden Itu hukumnya masih agak abu-abu Kalau ada kamu disini yang kemarin pilih dia Yang mau jawab dari akhirat kamu Tukang mebel kamu pilih jadi presiden Begitu jadinya Ada yang ditangkap, ada yang dibebasin Kayaknya yang hina presiden banyak sih sebenarnya Kalau semuanya ditangkep Asik tuh kayaknya Tapi menghina presiden ini akan menjadi delik yang luar biasa Karena nanti ada pembelaan dari lawyernya Lalu ada yang setuju, ada yang tidak setuju You know lah masalahnya seperti itu Bar Bin Smith sendiri masih mendekam di penjara Setelah difonis 3 tahun bui Akibat menganiaya 2 pemuda di pondok pesantren Tajul Alawiyin Bogor Pada tahun 2019 silam Meski masih di penjara Secara mengejutkan Habibahar ditetapkan sebagai tersangka Gara-gara kasus lain yang serupa Yakni soal penganiayaan Terhadap sopir taksi online Kronologi bertumpuknya hukuman kepadanya itu Berawal dari laporan seorang Sopir taksi online yang mengaku Dirinya di aneaya Habibahar Bibahar kemudian menjadi tersangka berdasarkan laporan polisi Nomor LP Garis Miring 60 Garis Miring 9 Romali Garis Miring 2018 Garis Miring JBR Garis Miring Arista BGR Garis Miring Sektansa Pada 4 September 2018 50 juta rupiah dalam kasus Ucap Majelis Hakim yang diketuai Edison Muhammad Di sidang fonis yang digelar pengadilan negeri Bandung Di gedung arsip dan perpustakaan Jalan Seram Kota Bandung Selasa 9 Juli 2019 silam Majelis Hakim menegaskan Bahwa bahar terbukti Menganiaya 2 korban Menurut Hakim Baru bersalah sesuai pasal 333 ayat 2 KUH pidana Dan atau pasal 170 ayat 2 Dan pasal 80 ayat 2 Junto pasal 76C Undang-Undang nomor 35 Tahun 2014 Tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 Tentang perlindungan anak Habibahar bin Smith Diadili di pengadilan usai menganiaya 2 remaja Yaitu Cahya Abdul Jabar Dan Muhammad Khairul Umam Al-Muzaki alias Yaki Penganiayaan dilakukan di pondok pesantren Tajul Alawiyin milik Bahar Di kawasan Bogor Pada Desember 2018 silam Penceramah yang terkenal dengan ucapan kontroversionnya Kembali meracal tak mendapat keadilan Bahar bahkan sesumbar Mengancam Presiden Jokowi Dodo Setelah dirinya nanti bebas Saya menasihatin saja Dan ini lebih baik kita lakukan Jangan mudah menghina pemimpin Tidak boleh Menghina fisiknya Menghina apalah Menghina jalur nasabnya Ini kiai-kiai Yang berdiri depan pintu Sudah Berdiri depan pintu penguasa Kata Nabi S.A.W Siapa yang menghina pemimpinnya Allah akan hina dia Sidang Bahar bin Smith Dalam kasus penganian Sopir taksi online Kembali dilanjutkan Bahar mengaku Memuku korbannya Sebanyak tiga kali Bahar mengaku lupa Di bagian mana Dia melakukan pemupulan Namun Majelis Hakim Kemudian mengungkap Dari hasil visum Ada memar di kepala korban Urusannya sama kita Belum tentu kita juga mampu Kalau kita jadi pemimpin Saya sudah sering bilang Biasanya penonton bola Lebih pintar daripada pemainnya Kalau ada kamu disini Yang kemarin pilih dia Namun jawab Dari akhirat kamu Tukang mebel Kamu pilih jadi presiden Begitu jadinya Pemainnya sudah latihan 20 tahun Jadi pemain bola Tendangannya sudah bagus Begitu meleset Bodoh Biasanya tuh Penonton bola Itu lebih hebat Dibandingkan pemain bolanya Bayangin ya Pemain bola yang sudah latihan Puluhan tahun Itu kalau meleset sekali Atau ada gagal sekali Itu yang komplain adalah penontonnya Tuh tadi harusnya begini Gak boleh Itu tadi harusnya Wah Pokoknya penonton itu lebih hebat Tapi coba kalau disuruh Main bola beneran Atau coba kalau disuruh Bikin film beneran Bisa gak deh That's the point Rakyat janji Memakmurkan Mesejahterakan rakyat Setelah jadi Rakyat mana yang makmur Rakyat mana yang sejahtera Saya tanya Kamu sudah makmur Kamu sudah sejahtera Yang dibilang Ulama memukuli ya Kalau sudah memukuli orang Ya urusannya dengan polisi Bukan urusannya dengan saya Ya mesti seperti itu Masa memukuli sampai berdarah-darah Ya mesti polisi pasti Bertindak kan Kalau ada kasus-kasus hukum Seperti itu Padahal dia kalau tenang Belum tentu Belum tentu Sekarang saya tanya teman-teman Kalau yang sudah punya usaha ya Anggap pegawai antum Tiga orang atau lima orang Betapa rumitnya kita urus Mereka kontrol Dia datang jam berapa Dia keluar jam berapa Pekerjaannya sudah selesai atau belum Pengkhianat bangsa Pengkhianat negara Pengkhianat rakyat Kamu Melarat Berjanji melayani rakyat Memakmurkan rakyat Rakyat mana yang sejahtera Rakyat mana yang makmur Yang makmur bukan rakyat Yang makmur yang sejahtera Bukan rakyat Yang makmur Cina Yang makmur PKI Yang makmur perusahaan-perusahaan asing Kita melarat Kita menderita Kita susah Kita miskin Kita peribumi Indonesia Menjadi Bidang di tanah air Kita sendiri Nah Atta Halilintar Tuh gimana Itu di dunia Youtube Ria Ricis tuh gimana Yang paling sukses tuh Mereka berdua loh Sekarang Paling kaya dari Youtube Paling sukses di Youtube Itu mereka berdua lah Mereka berduanya tuh bukannya Peribumi Indonesia Dengan harapan Sebagian daripada harta mereka Sehingga yang halal Mereka bilang haram Yang haram Engkau bilang halal Yang hak Engkau bilang batil Yang batil Engkau bilang hak Atau omong Bagaimana kalau Sepuluh orang pegawai Bagaimana kalau Seratus orang pegawai Bagaimana kalau Lingkup RT Yang mungkin Menaungi 200 300 kakak Bagaimana kalau Lingkup camat Saya pernah duduk Dengan seorang camat Saya tanya pak Berapa keluarga Di bawah naungan bapak Dia bilang Kurang lebih Tiga ribu Tiga ribu kakak Di bawah naungan dia Dia awasin Muter-muter Lebih tinggi Daripada itu Mungkin ada bupati Ada wali kota Lingkup lebih luas lagi Mungkin puluhan ribu Ratusan ribu rumah Di atasnya lagi gubun lu Lebih besar Bagaimana dengan presiden Masih syukur presidennya Kalau masih bisa sium Sekolah ini saya keluar Besok pagi Saya ditangkap lagi Dan ini berjuang untuk rakyat Berjuang untuk Indonesia Berjuang untuk rakyat susah Yang sengsara Di lockdown Dimatikan Di dalam rumahnya sendiri Saya reno Saya ikhlas Besok di penjara lagi Betapa rumitnya Urus negara sebesar ini Lalu antum datang Tiba-tiba membicarakan Di sebelah got Di warung kopi Ini orang bodoh Ini orang tidak pintar Ini orang tidak tahu Copot saja Enak benar Memang baju kaos Tidak boleh teman-teman Sekali Daripada antum bicara tidak benar Doakan kebaikan Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan dia Berikan hidayah Berikan dia mudahin Bayar ini Bayar utang Kita doakan kebaikan Mestinya begitu Terima kasih